Peristiwa kecelakaan terjadi di atas kapal motor penumpang KMP Kumala saat perjalanan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Satu unit mobil travel tercebur ke laut dari atas kapal yang sedang berlayar. Saat itu terjadi, kernet mobil yang masih berada di dalam mobil ikut terbawa. Terlihat mobil yang terparkir di atas kapal itu tiba-tiba berjalan sendiri lalu menerobos pagar hingga akhirnya terjun ke laut. Kapolsek kawasan Pelabuhan Merak AKP Suhara menjelaskan insiden itu terjadi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut tercebur di sekitar dermaga 4 saat kapal baru berangkat sekitar 30 menit dari dermaga 1 pelabuhan Merak. Menurutnya, penumpang mobil sebelumnya sudah turun dari mobil dan naik ke dek penumpang. Usai penumpang naik ke kapal, kernet saat itu kembali ke mobil untuk beristirahat. Polisi menduga mobil tidak direm tangan, sehingga tercebur ke laut saat kapal bermanuver. Beruntung, kernet berhasil diselamatkan oleh kapal Moring Usai muncul ke permukaan. Kapal tetap jalan, kernet sudah diselamatin tapi mobilnya kan masih belum ditemukan imbuhnya. Kapal tetap jalan, kernet berhasil diselamatkan oleh kapal Moring Usai.